Kasus COVID-19 Indonesia terus meloncak, hari ini menembus 3.000 kasus baru, sodara. Yang terbaru, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya 2 kasus kematian akibat COVID-19 varian Omikron. Langkah apa yang harus disiapkan demi mewaspadai puncak varian Omikron? Kita bahas bersama juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Adhitama. Pak Chandra, selamat malam, Mbak Nadia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Taufi. Selamat malam, Prof. Saya menghukum Mbak Nadia terlebih dahulu, jadi betul ya, sudah ada 2 kematian akibat varian Omikron. Ini dari pasien mana saja? Satu adalah pelaku perjalanan luar negeri, dan yang satu adalah dari transmisi lokal. Jadi dari 2 kasus sore ini yang kita dapatkan, yang pertama adalah dikarenakan multi-comorbid, dan yang kedua adalah karena belum mendapatkan vaksinasi. Oke, jadi yang pertama multi-comorbid tetapi sudah vaksinasi lengkap? Sudah vaksinasi lengkap, tapi memang memiliki comorbid, DM, dan hipotensi yang tidak terkontrol. Oke, yang kedua ini sama sekali belum mendapatkan vaksinasi? Iya, laki-laki usia 64 tahun belum mendapatkan satu kali dosis satu maupun dosis kedua. Baik. Nah, terus sampai dengan saat ini kita sudah mencatat kenaikan yang cukup cepat. Hari ini penambahannya 3 ribu. Apa yang jadi persiapan pemerintah untuk ini? Iya, tentunya evaluasi PPKM terus kita lakukan saat ini evaluasi untuk melihat laju penularan maupun respon kapasitas kita lakukan setiap satu minggu. Yang tadinya sebelumnya itu adalah dua minggu. Tentunya dengan penyesuaian dan pencapaian daripada masing-masing indikator tersebut akan menentukan level PPKM dari masing-masing provinsi dan kabupaten-kota. Dan kabupaten-kota harus mengikuti sesuai dengan level tersebut terkait pembatasan-pembatasan maupun relaksasi yang dilakukan sehubungan dengan level PPKM-nya. Yang kedua tentunya kita mempercepat ya vaksinasi untuk dosis satu dosis kedua selain tentunya vaksinasi pada anak dan remaja dan vaksinasi booster terutama pada lansia yang saat ini kita sudah mulai. Yang ketiga menjadi penting adalah kita akan melakukan distribusi untuk reagen pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan suspek Omikron yaitu reagen SGTF ya. Yang minggu depan ini sudah mulai akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk bisa lebih cepat mendeteksi kasus. Oke, Pak Chandra ini yang kita hadapi kasus COVID-19 semakin melonjak, varian Omikron semakin tinggi jumlahnya, lalu sudah ditemukan dua kematian akibat varian Omikron. Dengan penjelasan persiapan yang dilakukan pemerintah tadi oleh Mbak Nadia, Pak Chandra apakah sudah teryakinkan atau ada hal yang perlu untuk di booster lebih lagi? Kalau yang pertama tentu kita berduka atas meninggalnya dua warga kita yang karena Omikron apalagi satu adalah transmisi lokal yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dan tidak ada kontak. Jadi saya kira ini situasi yang tentu kita berduka dan ini menunjukkan bahwa memang Omikron tidak bisa dibilang ringan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya tentu saja sependapat bahwa dengan perkembangan hari ini tidak bisa dengan mudah kita mengatakan PPKM harus naik level 3 atau bagaimana. Tentu saja tidak seperti itu, perlu ada analisa tapi saya mengusulkan jelas harus ada effort tambahan. Dengan kasus 2 ribu apalagi hari ini 3 ribu, maka tentu yang kita lakukan hari ini tidak boleh sama dengan minggu yang lalu. Harus ada perubahan walaupun PPKM levelnya memang belum akan naik karena ada perhitungan sendiri untuk itu. Jadi effortnya harus berbeda bertambahan. Misalnya saja nomor satu, untuk kita lah ya, untuk kita dulu anggota masyarakat. Jadi ini benar-benar membuat alarm buat kita yang saya pernah sampaikan di kompas TV juga tentang merubah dari new normal menjadi now normal. Jadi kita harus lebih rajin memakai masker, lebih rajin mencuci tangan, dan lebih-lebih puas madal untuk menghindari kerumunan sejauh mungkin. Ini harus lebih daripada minggu lalu, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita semua dengar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu Presiden menyampaikan bahwa siapa yang bisa work from home, last panel work from home gitu ya. Itu kan suatu himbawan dari Presiden dan itu bagus kalau memang bisa dilakukan gitu ya. Artinya memang harus dikurangi kegiatan yang sudah ada sekarang ini. Sekali lagi, belum perlu barangkali menaikkan KPKM, tapi kegiatan kerumunan dikurangi. Barangkali juga bagus kalau PTM itu disinjau ya. Saya tidak mengatakan harus turun atau tidak harus turun, tapi bagusnya disinjau karena ada perubahan naik 2030. Dan yang ketiga, yang tentang kenaikan tes tadi yang disebutkan Dr. Nadia memang harus dinaikkan karena kita tahu bagian besar kasus tanpa gejala. Jadi kalau tes tidak ada, kita tidak tahu orang itu akan positif. Jadi tes harus dinaikkan dan telusur harus ditingkatkan, baik telusur ke depan dan telusur ke belakang, seperti kita pernah bahas pada waktu itu. Jadi transmisi lokal harus dicek kepada siapa dimenularkan, tapi juga harus dicek dari siapa dia tertular sehingga sumber penularannya bisa dicari dan dicegah untuk tidak menular lebih lanjut. Oke, yang jelas hari ini, sore ini tercatat jumlah tes kita masih ada di bawah 200 ribu, jadi ini yang harus kita naikkan lagi supaya betul-betul bisa mencari kasusnya. Mbak Nadia, ini soal vaksinasi. Tadi sudah Anda sampaikan bahwa salah satu yang meninggal gara-gara Omikron adalah sudah divaksinasi tetapi comorbid begitu. Beberapa hari yang lalu, Direktur CDC mendapatkan kritikan sangat keras karena ia menginsinuasikan bahwa kalau yang meninggal karena COVID-19 ini adalah mereka yang comorbid, ia menginsinuasikan bahwa ini adalah kabar baik dan itu dapat kritikan luar biasa. Karena orang yang comorbid pun tetap berhak untuk dilindungi dan hidup. Di sisi lain ada satu juga yang belum mendapatkan vaksinasi. Sementara saat ini vaksinasi kita juga belum mencapai target, kita sudah harus menggalakkan vaksinasi booster. Bagaimana caranya memastikan kita bisa melindungi dua kelompok ini yang memang betul-betul rentan? Yang pertama tentunya untuk lansia, kita tahu memang lansia ini kan masih cukup banyak ya, baru 50% yang mendapatkan dosis lengkap. Padahal kita sudah mulai dari Maret ya khususnya setelah tenaga kesehatan, artinya sudah melalui mereka merupakan kelompok yang diprioritaskan. Jadi tentunya saat ini kebijakan kita sama bahwa booster untuk lansia menjadi prioritas juga. Kita ketahui bahwa lansia ini bisa mendapatkan booster di seluruh kabupaten kota, tidak tergantung dengan kriteria yang 70% dosis 1 maupun lansia yang dosis 1 60% itu. Karena kriteria itu masih tetap ada yang artinya harus dikejar dengan berbagai inovasi dari pemerintah daerah untuk mengejar para lansia ini untuk segera mendapatkan vaksinasi. Yang kedua tentunya kita ketahui bahwa kita cukup punya banyak ya stok vaksin. 460 juta itu sudah ada dan yang baru terdistribusi sekitar 320 juta. Artinya kalau daerah melakukan inovasi-inovasi, bekerjasama dan dibantu tentunya dukungan pihak-pihak swasta maupun juga TNI Polri maupun juga kementerian lembaga lain, maka kita yakin kita bisa mempercepat akselerasi daripada vaksinasi ini. Oke, Pak Chandra terakhir untuk Anda. Kalau soal vaksinasi ini, apa yang jadi catatan Anda? Karena bagaimanapun di tengah protokol kesehatan yang harus juga disiplin, tapi vaksinasi ini juga faktor penting untuk melindungi nyawa. Ya, kalau data yang saya baca dari website TKMNK, masih lebih dari 40% penduduk belum divaksinasi dan masih sekitar 55% lansia yang belum divaksinasi. Jadi saya kira mau tidak mau itu harus ditarik secara apapun untuk meningkatkannya. Dan salah satu cara yang paling penting adalah membuat orang mendapat vaksin semudah mungkin. Tidak perlu antri, tidak perlu sekalian. Itu untuk yang vaksinasi, dibikin juga untuk yang booster. Saya kira sudah saatnya, kan ada beberapa daerah yang kasusnya tinggi sekali begitu ya. Keselamatan di tempat saya tinggal di okasinya tinggi sekali katanya, di Jakarta. Jadi saya kira untuk daerah-daerah yang seperti itu, booster harus diprioritaskan. Tadi saya dengar jumlahnya banyak, saya senang sekali dengarnya. Saya sama istri saya lansia sudah 6 bulan belum divaksin, walaupun saya sudah dapat vaksin booster sih memang 6 bulan yang lalu. Tapi artinya memang cara-cara seperti ini mesti dicari jalan keluar supaya makin banyak orang bisa divaksin secara cepat dan siapa yang perlu terutama di daerah-daerah yang kasusnya tinggi segera mendapatkan booster ini. Harus dipermudah akses terhadap vaksinasi ya. Terima kasih Pak Chandra Yoga. Terima kasih Mbak Nadia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu.